Membuat Jakarta lebih rendah polusi, jalur sepeda dibangun di banyak titik. Semangatnya baik, Saudara. Ternyata realisasinya ini sulit. Pemanfaatan jalur sepeda tak sampai 10%. Evaluasi jalur sepeda yang kini menjadi polemik karena banyak dipakai untuk parkir liar, lawan arah, sampai dengan jualan. Jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati dan Juru Kamera Muhammad Zamzari sudah ada di salah satu titik jalur sepeda di Jakarta. Selamat pagi, Masni. Jadi bagaimana sih sebenarnya persoalannya? Siapa saja yang boleh gunakan jalur sepeda? Kita juga tahu ini anggarannya lumayan besar. Boleh Anda ceritakan soal ini? Jelaskan. Iya, jika kita berbicara mengenai polemik yang terjadi di jalur sepeda di DKI Jakarta ini, memang keefektifanlah yang menjadi permasalahan dari jalur sepeda yang ada di DKI Jakarta ini. Dan dapat kita lihat saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu di mana saya melaporkan ini di belakang saya ini merupakan ada jalur sepeda di Jalan Tentara Pelajar Jakarta Barat ini. Dan dapat dilihat memang walaupun jalan ini masih terlihat ramai lancas seperti itu, namun digunakan oleh pesepeda motor untuk melewati jalur sepeda yang hanya diperuntukkan untuk pengguna sepeda saja. Dan juga ini merupakan kondisi dari jalur sepeda yang ada di DKI Jakarta ini. Selain digunakan oleh pesepeda motor atau kendaraan bermotor lainnya di jalur sepeda, juga beberapa dari pembatas untuk jalur sepeda ini rusak seperti stikon, sudah seperti sudah ada yang copot, ada yang rusak, dan juga beberapa dari jalan dari jalur sepeda ini digunakan oleh pedagang kaki lima untuk perjualan, untuk parkir, dan juga sebaiknya, apa yang sebaiknya digunakan untuk di jalur sepeda, yang digunakan hanya untuk pesepeda, tapi digunakan oleh orang lain yang tidak sebetulnya diperuntukkan untuk jalur sepeda itu sendiri. Dan ini mau dikeluhkan oleh masyarakat, walaupun dari jalur sepeda ini telah dipasangkan rambu-rambu bahwa hanya diperuntukkan untuk sepeda saja, namun masih digunakan oleh oknum-oknum yang menggunakan untuk parkir, berjualan, dan juga sebagainya. Dari anggaran sebetulnya, anggaran yang disetujui untuk jalur sepeda ini sebetulnya lebih besar dari anggaran yang disetujui oleh anggota DPRD, maksud kami yang disetujui oleh DPRD DKI Jakarta dari Gilbert Simbanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta, menyebutkan bahwa mengapa dari anggaran jalur sepeda ini sempat untuk ditolak, karena dengan alasan yang tidak efisien digunakan di jalanan yang ada di Jakarta ini. Berikut dari pernyataan dari Gilbert Simbanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta. Kami sendiri juga punya pengamatan, tidak ada jalur sepeda yang dimanfaatkan sebenarnya. Artinya jalur itu lebih banyak digunakan oleh sepeda motor daripada digunakan oleh sepeda. Padahal namanya jalur sepeda kan, bukan jalur sepeda motor. Kemudian juga banyak digunakan oleh mobil yang parkir liar. Malah ada jalur sepeda yang kemudian ditempati, diokupasi oleh pedagang. Contohnya yang di depannya Tanah Abang itu sepanjang jalan kan digunakan oleh pedagang dan tidak ada upaya untuk membebaskan jalur itu dari para pedagang. Jadi saya tidak tahu berapa persen, tapi kalau saya melihat secara pengamatan sepihak tidak sampai 10 persen jalur sepeda itu yang berfungsi dengan biaya yang ratusan miliar. Saya tidak sampai 10 persen. Artinya kan itu pembangunan yang sia-sia sebenarnya. Selain sudah mengurangi jalur yang untuk mobil, jumlah mobil bertambah, jalur mobil malah dipersempit, jalan malah dipersempit. Kalau akar persoalan kan sudah dari awal, saya pribadi bersuara bahwa itu tidak ada gunanya dibangun sekarang. Kalau jalur untuk kenderaan publik sudah optimal, jalur sepeda dengan sendirinya akan dibutuhkan. Tetapi tidak ada satupun negara di dunia ini yang membangun jalur sepeda untuk transportasi publik. Itu sekunder. Yang primer adalah yang mampu mengangkut orang dalam jumlah banyak. Kalau kembali pertanyaan tadi, apakah sudah ada evaluasi? Belum. Karena memang laporan dari disub juga belum ada. Apa yang mau kita evaluasi? Tidak akan optimal karena itu kajiannya juga tidak jelas. Kalau pernah ada kajian itu kajian yang dibikin-bikin itu. Nyatanya tidak berhasil kan? Kalau kajiannya benar, sejak awal itu juga sudah tidak dibangun. Gilbert Smanjuntok menyebutkan bahwa jalur sepeda yang dibangun itu tanpa kajian yang matang dan juga menjadi proyek yang sia-sia. Dimana pemanfaatan dari jalur sepeda ini yang dimanfaatkan oleh pengendara sepeda sendiri hanya 10% dan 90%-nya dimanfaatkan oleh pengendara lainnya seperti sepeda motor dan juga motor. Dan juga digunakan untuk tempat parkir dan juga dari rancangan anggaran pemendapatan belanja daerah dan juga dari BPK menyebutkan bahwa dari pengajuan awal anggaran jalur sepeda itu sebesar 38 miliar namun yang disetujui hanya sebesar 7,5 miliar rupiah saja. Dengan rincian anggaran yaitu pemeliharaan sebesar 5 miliar rupiah dan juga evaluasi sebesar 2 miliar rupiah dan juga sosialisasi sebesar 500 juta. Dan kita untuk jalur sepeda sendiri itu hanya diperuntukkan untuk sepeda dan juga otopet, skuter, hoverboard dan juga unicycle. Dan ini masih menjadi evaluasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan nanti kita akan nantikan bagaimana evaluasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk jalur sepeda ini. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Mas Nirahmawati atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Mas Nirahmawati atas laporan Anda. Terima kasih.